Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan aku Tia Apa kabar semuanya? Kalau yang baru ke Youtube aku Selamat datang, perkenalkan nama aku Tia Dan di video kali ini aku akan Mereview produk-produknya BLP Terutama produk terbarunya Sudah launching yaitu Foundation dan Concealernya. Langsung aja ke videonya Kali ini aku udah Bareface Belum pake foundationnya Ini baru pake skincare Aja, jadi Langsung coba ke foundationnya Nah ini foundationnya Masih di dalam dusnya Oke untuk di boxnya Seperti biasa Signature dari BLP Itu dia Simple banget Tulisannya cuma face based By Lizzy Parra Di belakangnya ada Tertera expired datenya Kita baca Klaimnya, ini lightweight Semi matte finish Non comedogenic Kemudian dermatology tested Disini sih cukup Singkat padat dan jelas ya Klaimnya Terus ada tulisannya juga Ada shake well before you see Keterangan halalnya juga udah ada Made in Indonesia Dan no animal testing Dan ini beratnya juga Tertulis 33 ml Ada tulisannya Ada tulisan Shade nya Disini aku pake yang warm beige W20 Terus juga ada indikator warna dari foundationnya Dan di dalam dusnya itu ada pelindungnya juga Biar si kotaknya gak gampang penyok Dan setiap kategori punya warna yang berbeda Ini kategori yang bagian muka atau face Warnanya lebih ke cream cream seperti ini Dan kita buka ini dia botolnya Botolnya tuh kayak frosted bottle gitu ya Nah ini botolnya botol transparan ya Jadi kita bisa lihat shade foundationnya Disini tulisannya cukup ada face based by Lizzy Parra Kemudian ada claim nya Shake well before you see Terus expired date nya juga ada Di bawahnya juga ada indikator warnanya Yaitu W20 warm beige Nah ini tutupnya Tutupnya warna putih Ada pump nya Dan kita coba pump nya ini berfungsi dengan baik Kita kocok dulu Kita cobain teksturnya kayak gimana Dan dia tuh teksturnya Bener-bener cair banget Sampai rani alias ngalir gitu Oke kita langsung aja aplikasiin ke muka Aku benerin kerudung dulu Aku coba ratain dulu ke muka Baru di blend pake sponge Ini teksturnya kayak moisturizer sih jatohnya Bener-bener lightweight banget Nah BLP ini dia ngeluarin Beberapa shade Aku lupa jumlah shade nya berapa Cuman kayaknya untuk range wanna gelap itu masih kurang Tuh di blend tuh kayak 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 pake moisturizer Bener-bener Bener-bener Gak ada Gak kerasa berat sih Ini aku ratain segini dulu Terus aku blend pake sponge So far so good sih Feelnya tuh bener-bener ringan banget Di muka Jadi gak kerasa berat Sejauh ini sih gak terlalu bikin narik Karena memang dia klaimnya semi matte ya Tapi Kayaknya ini juga masih keliatan glow nya Di beberapa bagian kulit yang agak ngering Dia cukup mengempathize sih Sejauh ini aku suka banget sama hasilnya Lightweight banget Dan Masih keliatan natural Dari teksturnya aja Tadi udah kita liat Dia tuh bener-bener cair banget Dan Memang hasilnya Tetep keliatan Natural Gak full coverage Menurut aku Karena dia Di aku masih keliatan Kulit-kulitnya gitu Warna kulitnya masih keliatan Terus ada dark spot Aku masih ada Terus juga Kemerahan-kemerahan tuh Masih Belum tertutupi dengan sempurna Ya foundationnya udah di Aplikasiin di muka Selanjutnya aku mau pake Concealernya Kebetulan aku punya Concealernya dua Sebenernya dia punya Tiga shade Yang aku punya Yaitu warnanya Yang medium Dan yang light Boxnya sebetulnya Sama aja Kayak yang di Foundationnya ya Hampir sama Cuman beda ukuran aja Lain-lainnya sama Terus kita buka Packagingnya sama Kurang lebih sama Kayak Foundationnya Sini tulisannya Face Concealer By Lizzy Parra Yang lainnya sih sama Juga tertulis disini Berat burstnya Yaitu 5 gram Dan di botolnya Sama juga Frosted bottle Hampir sama Kayak Lip coatnya Tapi ini versi yang Lebih agak Gemuknya Dan Tutup dari tubenya Juga warnanya Putih Kita buka Aplikatornya tuh Gede banget Gede banget Gede banget Tapi Walaupun gede Dia tuh Pick up produknya tuh Nggak terlalu Too much Nah warna medium ini Aku coba buat Conceal yang Imperfection yang lain Ini kayak Dark spot Yang masih belum ketutup Lebih thick gitu Terus Juga coveragenya Lebih tinggi tentunya Daripada foundationnya Dan dia Concealernya tuh Tipe yang Nggak gampang kering Gampang di blend Sejauh ini aku Lebih suka Tekstur yang Concealernya Karena dia Lebih Coverage Aku mau pakai Concealer yang Light Untuk di Bawah mata aku Dan pakai Di bawah mata pun Nggak Kerasanya Nggak Berat gitu Bener-bener Nyaman banget Di blendnya Tuh Oke ini hasilnya Dari perpaduan Antara Foundation Dan Concealernya Sejauh ini aku suka Sama hasilnya Dan Keduanya Si foundation Dan Concealernya Dia menyatu Dengan Baik Jadi Nggak ada yang Geser Atau gimana-gimana Oke Kita lanjut Ke Produk selanjutnya Ini sebenarnya Produknya Sudah lama Aku punya Dan sudah Repurchase Beberapa kali Ini adalah Face Powder By Lizzy Parra Aku pakainya Yang light beige Oke lanjut ke Produk BLP Selanjutnya Yang aku punya Yaitu Adalah Brow Diviner By Lizzy Parra Aku pakai Yang Shade Dark Brown It comes with Spoolie Dan Runcing banget Kecil Itu teksturnya Enak banget Enggak terlalu Keras Juga Enggak terlalu Creamy Jadi kita bisa Atur gitu Ketebalannya Gampang banget Di aplikasiin Terus enaknya Dia runcing ya Jadi Lebih precise Gitu Kalau Mau gambar Oke selanjutnya Aku mau pakai Face Glow By Lizzy Parra Ini yang Sunrise Sunset Aku pakai Sunset dulu Sebagai Blush on Ini warnanya Cantik banget Dia warnanya Agak Coral Dan aku Mau pakai Highlighternya Oke aku mau Lanjutin ke Makeup mata Terus aku pakai Setting spray Dan aku Balik lagi Ini makeup matanya Udah jadi Nah ini hasilnya Setelah dipakaian Setting spray Kelihatan lebih Flawless Dan Lebih ngeblend lagi Makeupnya So far sih Aku suka banget Hasilnya Cuman Belum tau Kalau Ketahanannya Kayak gimana Ini aku deketin Biar kalian lihat Untuk melengkapi produk Makeupnya Aku mau pakai Lip produknya Dari BLP Ini aku mau coba Sebenernya ada Banyak banget ya Lip produknya Ini dari BLP Mulai dari lip coat Kemudian Ini lip glaze Juga Dan terakhir itu Lip baler Jadi aku Pakai lip produknya BLP Yang lip glaze Dulu Ini dia Ada lima shade Tubenya Dia tulisannya Sama Kayak yang Lip coat Tulisannya cukup Ada lip glaze By Lizzy Paral Kemudian ada Expire rudetnya Ada Tulisan indikator warnanya Terus Tubenya itu Tutup-tubenya itu Warnanya putih Dan Si botlenya Atau tubenya itu Karena dia lip glaze Jadi dia Pakainya yang Clear bottle Ini aku belum pakai Apa-apa Lip balmnya Sudah aku hapus Jadi aku langsung pakai Si produknya Yang Sparkling rose Ini aku sering pakai Buat Topper Walaupun ada Glitternya Tapi Kecil Banget Dan Nggak kelihatan Kalau udah dipakai Tipe lip gloss Yang Nggak terlalu berat Tapi Tetap Nyaman Lanjut ke Warna Spice Masalah Ini Warnanya Sepertinya Lebih ke Orange-orange Gitu Lanjut ke Warna Raspberry Mousse Warnanya Pigmented Dan Warna Yang Raspberry Mousse Aku rasa Kayak Warna Bibir Aku Oke Lanjut Ke Warna Popija Ini Warna Nectar And Tart Ini Lebih Bright Lagi Daripada Yang Tadi Yang Space Masalah Warna Terakhir Yaitu Cranberry Cobbler Ini Warna Yang Paling Tua Sepertinya Warnanya Lebih Ke Ke arah plump gitu. Oke, tadi udah kita coba semua produk-produknya BLP. Mulai dari foundation-nya, terus concealer-nya, terus lanjut juga ke face palette-nya, brow definer-nya. Aku cukup puas dan seneng banget pake produk BLP, apalagi ini produk lokal. Dan aku senengnya liat BLP adalah progress-nya yang sangat luar biasa. Oke, untuk foundation-nya memang cenderung lightweight dan memang cair banget. Jadi kalau di kulit memang keliatannya kurang coveragenya, tapi kalau kamu emang nyari-nyari foundation yang lightweight dan keliatannya natural, masih keliatan warna kulitnya, gak terlalu nutup banget, ini memang cocok buat kamu. Terus untuk concealer-nya, nah ini aku suka banget sama concealer-nya karena coveragenya bagus dan warnanya juga kebetulan pas di kulit aku. Dan dia juga blendable, gak gampang creasing juga di mata, gak gampang kering. Nyaman banget dipakenya, mudah-mudahan nanti ada shade yang lebih banyak ya, concealer dan foundation-nya. Lanjut ke brow definer-nya, aku emang udah suka banget sama ini, udah repurchase berapa kali. Lanjut ke face powder-nya, aku juga suka warnanya, yaitu yang si sunset, sunrise itu. Warnanya peachy tone, coral-coral kayak gitu. Aku juga suka banget sama lipglasenya, mulai dari yang sparkling rose. Walaupun dia transparan, tapi bisa bikin efek bibir itu jadi lebih sehat. Terus warna yang lainnya juga, itu warnanya walaupun lipglasenya atau glossy, dia tetap pigmented banget. Warnanya nutup banget di bibir aku yang warnanya lebih gelap. Oke, itulah tadi produk-produk sementara produknya BLP. Mungkin nanti akan bikin review produk lainnya, nantikan saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat yang mau beli produk BLP. Kalau mau pilih yang mana, apakah bagus apa enggak. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.